Pemilik daycare di Depok berinisial MI ditangkap Polres Depok terkait kasus kekerasan pada korbannya. MI ditangkap di kediamannya pada Rabu kemarin sekitar pukul 10 malam. Berbaju tahanan, MI yang diketahui dalam kondisi hamil terlihat tertunduk lesu. Kapolres Metro Depok Kombes Area Perdana menegaskan, pelaku terancam dijerat pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman terberat 5 tahun penjara. Hal itu kita kenaikan di Undang-Undang Perlindungan Anak pada 35 tahun 2014 pasal 80 ayat 1 ayat 2. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Jadi memang banyak orang yang meranyakan, kok ancaman hukumannya cuma sekian. Karena memang di Undang-Undangnya ancaman maksimal itu 5 tahun. Kalau tidaknya muka berat. Tapi kalau tidak muka berat, maka acaman hukumannya 3 tahun, 6 bulan. Sebelum terjerat kasus, MI dikenal sebagai influencer tentang parenting dan kerap berbicara terkait kekerasan pada anak. Kini MI menyandang status tersangka. Kepada polisi, pelaku mengakui melakukan penganyayaan seperti yang terekam dalam video rekaman CCTV. Terima kasih telah menonton!